Intro Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali Bersama saya Inspirasiku di Antara Edisi Hari Minggu 17 Januari 2021 Hari Minggu Pekan Biasa yang kedua Semoga saudari-saudara sekalian bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat Saudari-saudaraku yang terkasih Inspirasiku hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Bab 1 ayat 35-42 Saudari-saudaraku yang terkasih tema kita hari ini Tentang panggilan sebagai umat beriman Apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Kalau kita merenungkan, membaca, dan juga mendalami sabda Tuhan hari ini Bahwa panggilan sebagai umat beriman ini adalah panggilan kita semua Dalam bacaan-bacaan hari ini dikisahkan bagaimana panggilan para murid Dan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Semuanya itu inisiatif dari Tuhan yang ingin melibatkan kita umat manusia Dalam usaha mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita Misalnya dalam bacaan Ijil hari ini Mengisahkan tentang para murid yang mendengarkan panggilan untuk mengikuti Yesus Kepada para muridnya, Yohanes menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah Lihatlah anak domba Allah Maka mendengar itu, mereka segera mengikuti Yesus Saudari-saudaraku yang terkasih Menjadi murid Yesus berarti tinggal bersama dengan Yesus Maka mereka pun akhirnya tinggal bersama-sama dengan Yesus Seperti yang mereka ingin tahu Rabi dimanakah engkau tinggal Saudari-saudaraku yang terkasih Menjadi murid berarti orang harus menjalin relasi terus-menerus Agar dapat belajar dari Yesus Karena pada gilirannya para murid harus meneruskan Apa yang diperbuat dan yang dilakukan oleh Yesus Yaitu memperkembangkan kerajaan Allah di dunia ini Saudari-saudaraku yang terkasih Yang perlu kita sadari adalah Orang-orang yang dipanggil Dalam cerita baik di kitab suci Maupun dalam buku-buku rohani Itu bukanlah orang-orang yang hebat Mereka orang-orang biasa seperti kita Yang rapuh, yang berdosa Justru dikisahkan dalam bacaan Injil itu Yesus memanggil orang berdosa Misalnya seperti Rasul Mateus menjadi murid Yesus Pemberontak seperti Simon orang Selot juga dipanggil Ini semua mau menggambarkan bahwa Allah memanggil semua orang Untuk menjadi pewarta kasihnya Memang akhirnya panggilan itu tergantung dari kita manusia Mau mendengarkan suara panggilan Tuhan itu Atau kita tetap menutup telinga kita Dan tidak mau mendengarkan suaranya Saudari-saudaraku yang terkasih Lalu apa yang bisa kita petik dan kita maknai Dari sabda Tuhan hari ini Kita harus sadar bahwa setiap orang yang telah dibaptis Dipanggil untuk menjadi murid Yesus Itulah sebabnya dalam Suratnya Bacaan yang kedua Rasul Paulus mengatakan Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus Jadi setiap orang yang dibaptis adalah anggota tubuh gereja Dimana Kristus menjadi kepala gereja Sebagai anggota gerejanya Kita diberi tugas yang sama Untuk mewartakan kerajaan Allah Di tengah-tengah dunia ini Saudari-saudaraku yang terkasih Kita semua diutus untuk mewartakan kabar baik Kepada semua orang Maka kita selalu diingatkan Kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi Selalu di akhir perayaan Ekaristi Imam memberi berkat dan berkata Pergilah kamu diutus Perkataan ini memberikan perutusan yang ditujukan kepada setiap anggota gereja Untuk memberikan kesaksian hidupnya di tengah-tengah masyarakat Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih Kita menyadari sebagai murid-murid Yesus Berarti kita siap untuk menjadi perpanjangan tangan dan kaki Yesus Untuk mewartakan kasihnya di tengah-tengah kehidupan ini Mari kita mohon rahmatnya Supaya kita selalu diberikan berkat dan disertai oleh Tuhan Dalam melaksanakan tugas perutusan kita ini Saudari-saudaraku yang terkasih Mengakhiri perjumpaan kita dalam Inspirasiku di antara Edisi hari Minggu 17 Januari 2021 Di Minggu Biasa Pekanjang kedua ini Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit, yang menerita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!